Intro BPJS Kesehatan Kantor Cabang Batam, Kepulauan Riau menggelar konferensi pers terkait implementasi peraturan presiden Perpres No. 82 Tahun 2018 yang mulai diberlakukan pada tanggal 18 Desember 2018 kemarin. Di dalam Perpres ini, terdapat beberapa penyesuaian dan perubahan aturan yang perlu diketahui peserta Program Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat, JKN KIS. Kepala Bidang Perluasan Peserta dan Kepatuhan BPJS Kesehatan Kantor Cabang Batam, Mai Hendra mengatakan, beberapa perubahan utama diantaranya adalah bayi yang baru lahir wajib didaftarkan 28 hari sejak kelahiran, kecuali bagi penerima bantuan iuran PBI yang secara otomatis ikut orang tuanya. Kemudian adanya aturan kepesertaan kepala desa dan perangkatnya bagi peserta yang 6 bulan di luar negeri bisa menghentikan sementara kepesertaannya. Ada juga soal kepesertaan suami istri yang sama-sama bekerja. Peserta yang menunggak iuran lebih dari 2 tahun tetap dihitung 24 bulan. Terkait peserta yang di PHK, tetap mendapat akses layanan kelas 3 selama 6 bulan sejak di PHK tanpa membayar iuran. Kemudian aturan terkait denda yang diberikan jika terlambat membayar iuran. Sudah dikeluarkannya pertanyaan ini, pertama sekali yang penting itu adalah terkait dengan pendaftaran bayi. Nah, pendaftaran bayi itu yang selama ini kita ketika pesamaan diri yang mereka harus mendaftarkan jalan bayi itu, dan mereka tidak mesti mendaftarkan jalan bayi. Jadi, mereka bisa langsung mendaftarkan bayi itu saat lahir. Dan itu bisa langsung aktif. Dengan diterbitkannya pre-pres nomor 82 tahun 2018 ini, secara langsung akan mendorong semua lembaga yang terkait tentang pelayanan JKN KIS untuk melakukan perbaikan di berbagai aspek. Optimalisasi dibutuhkan terutama pada pelayanan kesehatan, manajemen sistem rujukan, pengawasan, dan koordinasi, serta manajemen fasilitas kesehatan. Dari Batam Kepulauan Riau, Andri Sofian melaporkan.